yo halo guys kembali lagi di channel Imam Tantau disini dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan alur cerita film dong huwa yang berjudul spirit source of right part 32 nya di season 4 kali ini ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari cuyun untuk melawan istana juhan nantinya dan yang belum menonton pas sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya kita lanjut dari part sebelumnya saat itu cuyun pun menyuruh laulan untuk berhenti Liu Meng Yan mengetahui bahwa sebenarnya laulan sedang menerobos kerana ingyang terlihat pasukan musuh dipentalkan dengan kuat oleh kekuatan laulan kemudian cuyun menghampiri laulan disana ia pun mengingat ketika laulan mengorbankan dirinya untuk memulihkan lautan spiritual cuyun namun laulan bilang tidak usah khawatir dikarenakan ia menggunakan jiwa bila diri tatai hijau untuk membakar esensi kehidupan dan itu tidak membahayakan bagi hidupnya ditambah lagi ia hanya ingin terus menahan pasukan musuh dengan kekuatan rohnya agar para lansia dan anak bisa sepenuhnya masuk ke perbatasan lantas cuyun menyuruh para lansia dan bocil segera masuk ke perbatasan ketua gu yang melihat laulan menghalangi kemenangan pihak mereka ia pun menyuruh pasukan elit menyerang dengan kekuatan penuh pada laulan akan tetapi laulan masih terus bertahan walaupun cuyun menyuruhnya untuk berhenti hal itu pun membuat ratai hijau laulan retak sekaligus membuat laulan cukup terluka namun laulan terus bertahan sembari menunggu para lansia dan anak-anak semuanya masuk ke perbatasan cuyun yang melihat semuanya sudah masuk ia pun menyuruh para senior dan lainnya membentuk formasi roh pertahanan ia itu untuk menghentikan pasukan elit dari jauh sementara ketua gu mengancam pasukannya jika tidak berhasil menghancurkan teratai hijau milik laulan maka mereka akan mati lantas pasukan elit menggambungkan kekuatan dan menebas teratai hijau laulan sehingga laulan tidak bisa menahannya lagi dan ia pun ditangkap oleh cuyun dan ketika pasukan elit akan masuk ke perbatasan mereka dihalangi oleh budak pedang gufang sing dan juga lainnya terlihat budak pedang akan menghabisi siapapun yang mencoba masuk sesuai perintah dari cuyun dan budak pedang berhasil menghabisi pasukan elit yang ada di lorong gerbang sementara pasukan elit yang ada di depan gerbang mereka berambisi menghabisi cuyun dan juga laulan tapi cuyun dengan mudah mengalahkan mereka dengan hantakan auranya terlihat laulan mengatakan bahwa lautan rohnya telah rusak juga dengan teratai hijau cuyun pun sangat sedih laulan akan memasuki tidur berpanjang kembali padahal laulan baru dibangkitkan beberapa bulan lalu dan sekarang laulan membakar esensi kehidupannya yaitu untuk melindungi orang tua dan anak cuyun pun sangat menyesalkan hal ini namun laulan menegaskan ketika di puncak kintian ia tidak menyesal begitu pun dengan hal ini saat itu keberuntungan langit dan bumi masuk ke dalam mode tidur laulan cuyun pun mengetahui laulan mendapat belas kasih dari Tuhan dikarenakan laulan menyelamatkan lansia dan bocil tidak seperti sekte laujin dan senxiao yang mendapat murka dari Tuhan terlihat ketua gu tidak menyangka laulan bisa menahan posokan elit yang begitu banyak lantas ia menyuruh cuyun dan lainnya menyerah saja dan jangan melakukan perlawanan mendengar hal itu cuyun pun dengan marah langsung mengeluarkan muru iblisnya dan menegaskan ketua gu tidak berhak mengatakan itu dan perkataan ketua sektegu sangat bodoh barusan namun ketua gu justru membalikkan fakta bahwa cuyun lah yang bodoh dikarenakan 30 ribu bulan xia dan anak-anak tidak berguna dan cuyun masih berharap pada mereka ketua yuan li juga yakin kemenangan ada di pihak mereka dikarenakan gerbang sudah dibuka dengan begitu sebentar lagi bisa menembus perbatasan kemudian pasukan elit pun bergerak maju gerbang sesuai dari perintah dari ketua gu senior mau mengetahui gerbang tidak bisa cepat ditutup kecuali mereka bisa menahan pasukan elit kalau tidak maka gerbang akan segera hancur lantas cuyun menyuruh senior mau dan lainnya untuk membentuk formasi roh pertahanan dan juga segera memberitahu dua komandan bintang agar memanggil pasukan bintang dan juga pasukan telarang untuk membuat ding-ding pertahanan untuk melindungi peranak-anak dan lansia cuyun juga mengatakan seniorlin tidak usah khawatir kalau semuanya membentuk formasi pertahanan ia akan mengatasi 10.000 pasukan elit di gerbang luar kemudian cuyun memakai armor fiantine sekaligus menyerang menggunakan pedang lubang hitam dengan teknik pengucang langit pasukan elit pun bertahan dengan perisai namun itu percuma saja dikarenakan tebasan cuyun pasti akan memuat posokan elit mati saat itu ketua ku dan yuan li tidak mencari tidak menyangka 10.000 pasukan elit mereka dengan mudah dihabisi oleh cuyun bahkan harusnya praktisi Nirvana akan kesulitan dengan 10.000 pasukan mereka kemudian gerbang pun ditutup tapi ketua gua menyuruh pasukan elit lainnya untuk mengapung gerbang kota bersamaan dengan itu formasi biar roh pertahanan diaktifkan susu kaiti linjen terlihat cuyun menyadari menggunakan armor fiantine dan teknik pedang lubang hitam secara bersamaan menguras banyak kekuatan rohnya bahkan mungkin jika cuyun tak dibantu oleh dua kristal sumber maka lautan rohnya akan mengering dan juga mati dan setelah cuyun memakan pil untuk memulihkan dirinya ia pun pergi menaiki piton besa dan akan segera kembali ternyata cuyun sampai di kawanan para binatang lantas cuyun menggunakan kayu jiwa kutukan yang telah dibakar api binatang buas yaitu untuk memanggil para binatang buas sementara itu terlihat jingsuan mengeluh rencana mereka berakhir sia-sia dikarenakan gerbang yang sudah ditutup ditambah dengan adanya formasi roh pertahanan yang mungkin hanya menambah korban dari pasukan elit namun Tianjong mengatakan itu belum tentu dikarenakan pasukan pihak cuyun sudah gugur sebanyak 100 ribu orang dan sekarang pasukan cuyun diperbatasan hanya tersisa 100 ribu orang lagi yang diketahui cukup banyak yang terluka jingsuan tahu nampaknya ayahnya dan ayah jingsuan mengetahui tentang hal ini namun ketua gu dan lainnya dikejutkan dengan getaran yang ternyata cuyun memanggil banyak kawanan binatang buas untuk menyerang pasukan elit dari ketua gu dan juga lainnya oke guys itu adalah dari rangkum film dong hua yang berjudul spirit of override part 32 nya di season 4 kali ini dan apakah yang akan terjadi pada pasukan elit karena diserbu oleh binatang buas pastinya kita akan bahas pada pas selanjutnya ya oke dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport dan admin sehat-sehat buat kalian semua dan jangan beri subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya ya dan sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya till next time and bye bye selamat menikmati